selamat menikmati 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 hadis menikmati selamat menikmati selamat menikmati hadis selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ada taksonomi namanya Jadi ada kelompok-kelompoknya Oke Prodinya udah Dan Oh iya ada berapa prodi Sudah tapi Disitu ada berapa mahasiswa sih Yang putra aja nih Kalau yang putri gak tau Sampai saat ini Udah sekitar 500 mahasiswa Untuk putra ya Untuk putra saja Kurang lebih kalau untuk putri sama ya Kira-kira segitu Kalau sama lulusannya udah masuk 1000 Lulusan belum Karena Lulusan pertama itu Kalau gak salah 2014 ya Baru Bener-bener baru Bener-bener baru Lulusan pertama Jadi belum begitu banyak sih Tapi udah ada lulusan dong Sudah Dan ini berkaitan sama prospek kerja Nah Dari lulusan yang udah ada Atau dari Kesempatan kerja yang diberikan Setelah lulus dari STD Imam Syafi'i itu Apa aja yang Dari Orientasi selama ini Yang udah diberikan kampus Oke Sejauh yang saya tahu ya Selama ini itu Dari Alumni-alumni kami Yang sudah berhasil Lulus dari STD Imam Syafi'i Mereka kebanyakan langsung diminta Oleh beberapa pondok pesantren Dari daerah mereka masing-masing Jadi misalnya yang dari Sumatera itu sudah dipesen Sebelum mereka lulus Bahkan kemarin ada yang semester 7 Sudah ada dipesen Eh sudah ada yang dipesen Untuk ketika dia pulang ke daerahnya Harus ngajar di pondok pesantren saya Di pesantren itu Jatuhnya jadi ustad berarti ya Ya Rata-rata seperti itu Di pendidikan formal Atau non-formalnya Atau keduanya Kebanyakan di Non-formalnya sih Cuma ada juga yang dia masuk ke Pendidikan formalnya Itu yang dipesen Tren Ada lagi enggak di Kesempatan lain Di Kesempatan lain sebenarnya Sempat Dijelaskan juga bahwa Lulusan kami ini Bisa bekerja di Misal di pengadilan agama Seperti itu Atau di KUA Atau di Depak Itu juga bisa Cuma Sampai sejauh ini Saya sendiri belum tahu Itu prodi yang apa? Yang cari apa? Yang hadis itu? Yang bisa di KUA Tentang Pengadilan agama Pokoknya yang tentang Departemen agama di Indonesia Menterian agama itu Mungkin lebih ke Prodi yang syariah ya Karena Prodi syariah sendiri Lulusannya itu Gelarnya nanti SH Sarjana hukum Sedangkan yang Hadis Lulusannya itu nanti Gelarnya adalah SAG Mungkin lebih ke Depak ya Untuk yang SAG Seru juga ya Ternyata itu Kalau di Indonesia Kan jadinya Sarjana hukum Dan sarjana Agama Dan yang saya tahu Sarjana agama Waktu itu Waktu saya masih sekolah Itu rata-rata guru PAI saya Oh guru Agama Guru agama Guru pendidikan agama Islam Jadi bisa juga dong Sebenarnya masuk ke Ranah pendidikan Formal Bisa saja Sebenarnya Cuma mungkin Perlu Mendalami Beberapa yang Mungkin gak didapat Waktu di Prodi hadis ya Karena Mungkin terlalu Fokus dengan Apa yang dipelajari Di Prodi hadis Sebenarnya bisa saja Mungkin Oh iya iya Berkaitan sama Prospek kerja nih Pasti ada kaitannya Dengan juga Extra kulikuler Yang ada di dalam Kampus Belum aku catat nih Tapi Perlu aku Tanyakan juga Apa fokus kuliah Aja Apa ada Skulnya Iya Sebelum Saya pribadi Masuk di STDI dulu Saya mikirnya Kampus ini Khusus untuk Yang fokus Belajar aja Gitu Tapi ternyata Setelah saya masuk Ya Ternyata ada juga Extra kulikuler Di sana Walaupun memang Gak banyak mungkin ya Karena Ya Belum banyak pengalaman Untuk mahasiswa-mahasiswa itu Membangun Ex school Berproses lah Ya ada sih Beberapa seperti Pecinta alam Kemudian Ex school Bela diri juga ada Kemudian Ex school yang berbau Keilmuan juga ada Seperti Apa ya namanya Apa Nama di sana itu Rijal Riset Jadi seperti Kelompok Perkumpulan para mahasiswa Laki-laki ya Laki-laki untuk Meriset Suatu hal Gitu Kemudian ada Fakih juga Yang membahas Ilmu fikir Kalau ano Yang biasanya Kalau udah Terjun ke agama Itu pengennya kan Dalamnya agama Misal Hafiz Hafalan gitu Ada gak Itu masuk Ex school Apa justru malah Kewajiban Untuk Hafalan ya Hafalan sendiri Hafalan Quran ya Itu Ada yang masuk Mata kuliah Ada yang masuk Ex school Yang masuk mata kuliah Disini Sepanjang yang Sudah berjalan Itu hanya diwajibkan Sepuluh jus Sepuluh jus Itu masuk mata kuliah Wajib itu ya Wajib Wajibnya itu berproses apa Wajibnya berproses Jadi Tiap semester itu Mengambil Satu mata kuliah Yang berisi Satu setengah jus Seperti itulah Ada yang Dua jus Targetnya selama Empat bulan itu Dapet satu setengah jus Iya Kan satu semester Empat bulan lah Iya Seperti itu Ada yang memang Dia Ex school Yang ngejar target Memang Tiga puluh jus Oke BEM Juga ada ya BEM ada Berarti bekal-bekal Ilmu-ilmu Non formal Organisasi Dan lain sebagainya Juga ada disini ya Jadi buat teman-teman semua Yang Masih bingung Nanti mungkin Bisa perdalam juga Di Podcastnya Hari baru nih Kita lanjut ya Yang keempat nih Persiapan Sebelum masuk STDI Terutama buat yang awam Buat yang belum pernah nyantri Atau belum pernah dipesantren Itu persiapannya apa aja Versi Mas Brown Oke Kalau versi saya pribadi Dulu tuh saya persiapan Lebih ke Hafalan Al-Quran ya Walaupun gak banyak sih sebenarnya Ya tapi Sebisa yang saya mampu Waktu itu Saya kejar target hafalan Karena memang pada Tes masuknya itu Ada disitu Persyaratan untuk Nyetor Hafalan Quran Kemudian juga Saya juga Sedikit-sedikit membelajari Tentang Bahasa Arab Walaupun Dia masih gak paham Sebenarnya Tapi ya Itulah Untuk persiapan Untuk yang awam Untuk yang Dia kan udah Bisa persiapan Hafalan sama yang tadi itu Tentang Bahasa Arab Dasar-dasarnya Udah dua itu aja Udah Kalau memang Untuk yang awam Dan ingin masuk ke Program yang tadi itu Idat Logowi Atau persiapan bahasa itu Persiapannya memang Tidak terlalu banyak Tidak seberat Yang akan Masuk Ke Kuliah langsung Karena nanti Secara beriringan Prodi persiapan itu Akan membimbing kita Idat Logowi Idat Logowi Lanjut ya Yang kelima nih Jalur masuknya Atau tes masuknya Itu apa aja Di STD membership ini Untuk jalur masuk Di sana ada Jalur masuk Reguler Dan Ada jalur masuk Prestasi Untuk jalur masuk Prestasi Saya sendiri Mohon maaf Kurang paham Dengan Sistemnya bagaimana Karena Saya pribadi dulu Masuknya melalui Jalur Jalur Reguler Kalau jalur Jalur Reguler itu Ya seperti Biasa sih Lanjut lanjut Seperti Ini ya Tidak terlalu Tidak terlalu Dibilang ribet sih Juga enggak ya Mungkin mirip dengan Jalur masuk SMA SMA Biasa sih kayaknya Jadi lebih Apa ya istilahnya Sederhana Tidak terlalu ribet ya Jalur masuknya Berarti Cuma dua Prestasi Sama Jalur Kalau ribet sih Reguler ya Iya Maksudnya Maksudnya via Reguler Sama Via Itu tadi Prestasi Prestasi Kalau reguler Persiapannya Ya itu tadi Dua Kalau orang-orang awam Yang mau masuk ke prodi Yang Ildat 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 Lubawi Itu tadi Butuhnya Bahasa Arab Dasar Sama Hafalanan Quran Dengan jumlah tertentu ya Mungkin bisa juga berubah di tahun ini ya Jadi Teman-teman paling Ya harus bersiap-siap disitu Ini selama jalur masuk Tahapannya Butuh berapa bulan mungkin Biasanya STDI itu Mulai buka pendaftaran Berarti ya Mulai buka pendaftaran itu Sejak Februari Februari Biasanya Curi start Berarti ya Yang sudah Terjadi selama ini Seperti itu Dibukanya mulai Februari Diumumkan Diumumkan Sekitar Bulan Mei Ya Penerimaannya hanya satu kali ya Penirimaan satu kali Setiap satu tahun Satu kali Setiap satu tahun Ini S1 ya Berarti ya Semua ya S1 Untuk yang Prodi itu tadi S1 Oke Jalur masuknya Udah Sekarang aku pengen Minta Apa ya Kata-kata terakhir Oke Buat teman-teman yang Masih Ragu Dan masih Belum yakin Dengan kemampuannya Mungkin ya Karena ini kan Agak beda Dengan kuliah-kuliah pada umumnya Kalau kuliah pada umumnya Udah dibelajari Di sekolah Rata-rata nih ya Meskipun ya Ada sih Beberapa prodi yang memang khusus Seperti Ya beberapa prodi lain lah Kalau di STDI Itu kan butuh persiapan khusus Jadi Pasti ada tips Trick Dan Apa ya Kalimat-kalimat Untuk memberi semangat Ke teman-teman baik semua Biar mereka jadi Lebih siap lagi Buat daftar di STDI Imam Syafi'i Kalau itu jadi pilihan dia Oke Jadi buat teman-teman Yang mungkin Masih bingung Tentang referensi kuliahnya Dan kemudian juga Masih ragu Harus kuliah di mana Nah STDI Imam Syafi'i ini Bisa Jadi salah satu referensi Tempat kuliah Buat teman-teman Terutama mungkin Buat teman-teman yang sudah Bulat nih tekatnya ya Untuk Oke deh Aku pengen pelajari Islam Lebih dalam Setelah lulus SMA Udah gak ada pilihan lain dah Pokoknya aku Pengen belajar Islam Nah buat teman-teman yang udah Ada keyakinan kayak gitu Itu Aku Sangat dukung banget ya Karena STDI Imam Syafi'i ini Menerima Teman-teman Yang Yang Dikatakan tadi Bisa dibilang Masih awam ya Tentang ilmu Islam ini Dan Persiapannya pun Gak terlalu Berat gitu Buat teman-teman yang mungkin Dari SMA negeri Gak 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 pernah Gak pernah belajar Bahasa Arab sama sekali lah Paling gak kan dia udah Bisa baca Quran gitu Ya Paling gak kayak gitu Bisa Nulis huruf hijaiyah Itu Itu parah banget kalo gak bisa Kan orang Islam tuh harus punya Dasar-dasar itu Memang Tapi kayaknya ada dia Gak bisa Harus sadar deh Harus belajar nih Iya Udah zaman akhir Teman-teman yang mungkin belum bisa Ayo kita Belajar Masih ada waktu nih Belajar Dan menurut Pengalaman saya pribadi Saya tuh Bener-bener gak Tahu apa-apa dulu Waktu Sebelum masuk STDI tuh Bener-bener gak bisa Bahasa Arab Bisanya cuma Ana Antum Syukron Itu aja Assalamualaikum Assalamualaikum Bismillah Bismillah Alhamdulillah Pokoknya Yang selain Di luar Sepengetahuan orang awam Pada umumnya Itu Saya bener-bener gak bisa Karena memang gak pernah belajar Waktu itu Tapi saya nekat Modal nekat aja Sembari Di Apa ya Diselingi dengan persiapan-persiapan Yang minim lah Dikatakan Itu Pada akhirnya Saya Alhamdulillah Sudah diterima Dan walaupun Mungkin masih berat di awal Tapi dengan sistem yang Sudah ada Yang dibangun oleh STDI Alhamdulillah Dalam jangka waktu Dua tahun saja Kita Sudah bisa Mengejar Teman-teman yang Bisa dikatakan Sudah ahli Dalam bahasa Arab Ya teman-teman yang Udah lulusan Gontor Atau lulusan Pondok pesantren Terkenal Yang itu Bahasa Arabnya Keren banget Alhamdulillah Saya pribadi Sekarang sudah Sedikit bisa Mengimbangi Berarti semua harus Kembali ke niatnya Dulu Terus Terlebih situ Semangatnya Hasil urusan akhir Hasil urusan akhir Karena tetap harus jadi Pembangun Gak bisa sembarang nekat Bener Itu aja Itu aja sih Untuk Penyemangat Jadi jangan ragu-ragu Yang penting Awalnya nekat aja dulu Kemudian jangan lupa Dibarengi dengan Persiapan-persiapan Yang teman-teman mampu Quotes Terakhir Quotes terakhir Ini kan kalimat Panjang Ini satu kalimat Aja lah Oke Masyarat 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 Aduh Gak ada Kalau masyarat Belum Gak bilang sih Apa-apa Apa-apa yang kita lakukan hari ini Itu adalah Suatu hal yang akan kita kenang nanti Jadi Ya Suatu hal yang teman-teman titi sekarang ini Yang teman-teman sedang jalani Itu yang akan menjadi Suatu hal yang sangat berharga nanti Atau hal yang sangat Teman-teman benci nanti Tergantung teman-teman sekarang Apa yang teman-teman lakukan Itu yang akan teman-teman kenang Panjang juga terakhir Itu penjelasan dari tadi Maknanya deh Jadi Harus disiapkan bener-bener Kalau memang mau masuk Di sebuah kampus Manapun itu Termasuk yang ini Yang habis kita bahas Yesterday Imam Shafi Jadi Lagi-lagi Balik lagi nih Niat, semangat Sama Pasrah juga Kak Allah ya Tawakal Tawakal Ya oke Versi Arab Dia Malu dia Tapi gak Kearapan-arapan banget gitu Enggak Masih Jawa Bundooso Bundooso Madura udah Oke lah Terima kasih Banyak banget ilmu yang kita dapet Semoga teman-teman semua Bisa persiapan dengan baik Dan mungkin Kalau aku upload ini Di bulan-bulan Sebelum Sudah Jauh dari Bulan tadi Februari Penerimaannya Gak apa-apa Kalian bisa persiapan Buat tahun depan Dan tahun-tahun berikutnya Mungkin ada teman-teman Yang baru denger podcast ini Jangan lupa di-share Manfaatnya Di teman-teman kalian Yang pengen masuk Di Sekolah-sekolah keagamaan Sekolah tinggi terutama ya Ini ada STD Imam Shafi'i Di Jember Dan ada dua prodi Tadi prodi syariah Sama prodi hadis Ada bahasa sendiri disana Saya gak terlalu hafal Dan ada satu prodi persiapan Intinya prospek kerjanya Cukup umum juga Gak terlalu Sempit juga Meskipun masih baru Masih bisa Kerja di Non-agama pun juga bisa ya Maksudnya di sekolah formal tadi Juga ada kemungkinan Tinggal kita mau mencoba aja Bekerja dimana Makasih ya Mas Bram Kita udah janji Pas 30 menit ini Oke Sama-sama Ini rekaman terbaru saya Soal kampus Di STD Imam Shafi'i Mungkin insyaallah Bisa jadi terus-menerus Di kampus-kampus yang lain Bakal saya ulas Gak melulu kampus agama juga Nanti juga bakal ada kampus Yang formal Karena saya juga sekolah di Kampus formal Eh sekolah Kuliah ya Ini episode pertama kali Yang berdua berarti ya Yang berdua Jadi selama ini sendiri Sendiri Nanti ada lagi yang berdua Yang lainnya Dan akan bisa segera Udah ya Oke udah Terima kasih banyak Sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih